Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel Nah, dalam video kali ini kami akan berbagi atau sharing tentang aplikasi Maxim terkhusus untuk driver pemula dan driver pemula disini harus tahu dasar-dasar ketika menjadi driver Maxim Oke, langsung aja kita buka aplikasi text driver kita Nah, yang pertama untuk seorang driver pemula setelah daftar harus bisa membedakan mana aplikasi yang untuk penumpang dan juga untuk driver Aplikasi untuk penumpang berwarna kuning ya, seperti ini sedangkan aplikasi untuk driver itu yang berwarna hitam seperti ini ya Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik aplikasi text driver Nah, aplikasi ini bisa kita dapatkan di playstore ya Kita tinggal ketik text driver di dalam playstore Nah, nanti teman-teman setelah mendownload aplikasi text driver itu nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah, hal yang penting ketika kita menjadi seorang driver pemula adalah mengetahui ya yang pertama itu yang bagian paling atas itu ada Raja Basa, lalu ada RP 60.087 rupiah ya atau 997 rupiah Nah, ini adalah jumlah saldo yang ada di aplikasi kita dan ini harus diisi Biasanya kalau kita lagi sebagai driver pemula atau newbie itu saldonya kosong Nah, maka dari itu kita harus mengisi saldo maksim kita terlebih dahulu Nah, bagaimana cara mengisi saldonya? itu dapat kita lakukan secara online lah ya ataupun offline kalau kita offline itu kita datang ke kantor dan kita bisa mengisi saldo kita minimal 20.000 rupiah kalau misalnya kita itu online kita bisa mengisi di Alphamart ataupun melalui rekening bank ya dan aplikasi doku gitu pakai Alphamidi juga bisa di sini setelah nantinya kita mengisi saldo kita ada di menu sebelah kanan ya itu yang gambar ke atas tanda panah ke atas dan juga ke bawah nah, ini adalah untuk membalikkan ya ini kan ada order ya ada order yang paling atas setelah Raja Basa dan di sini ada daerah nah, gitu jadi kalau yang bagian tanda ke atas dan juga ke bawah tanda panah itu kita klik dia akan kebalik nah, jadi daerah yang di atas dan juga order yang di bawah cuman di sini kalau saya pribadi nyamanya daerah itu yang di bawah dan juga pesanan yang di atas atau yang order ya nah, lalu ada bagian auto nah, bagian auto ini adalah tombol untuk menerima orderan atau orderan akan masuk secara otomatis di aplikasi maksim kita nah, ketika kita sudah mempunyai saldo dan tombol autonya kita aktifkan seperti itu nah, lalu yang kita yang ke bawah ya ada order ini karena menu di bagian order ya lalu ada gambar mata yang dicoret dan juga ada gambar seperti gelas gitu ya dan garis titik 3 nah, kita fokus pada yang daerah pada yang order paling dekat antar kota pinggiran kota bike, cleaning, delivery food and shop laundry tidak lengkap nah, di sini teman-teman untuk driver pemula yang hal yang paling penting adalah untuk menerima orderan ya peluang yang paling besar kita dapatkan itu di orderan yang paling dekat nah, kenapa? karena orderan yang paling dekat ini adalah orderan yang dekat dengan aplikasi kita nah, sehingganya kalau misalnya kita ingin mendapatkan orderan peluangnya itu yang terbesar di orderan paling dekat ini gitu di sini ada orderan delivery food and shop gitu ya nah, cuman kita nanti bisa meminta orderan tapi yang paling berpeluang itu yang paling dekat maka di sini untuk mendapatkan orderan tersebut teman-teman ya itu kita bisa klik yang orderan paling dekatnya sebagai contoh seperti ini paling dekat ya nah, setelah kita klik paling dekat ternyata dia sudah sudah gak ada ya alias sudah diambil sama orderan lain yang jelas di sini ya dari maksim kita bisa meminta orderan nah tadi kan saya bilang untuk mendapatkan orderan yang paling berpeluang itu yang paling dekat ini sebagai contoh aja karena yang paling dekat itu gak ada kita klik yang food and juga shop nah, ini ya di sini ada orderan di alfamart dan juga harum manis ini kita klik saja nah, di sini ada orderan ya nanti teman-teman ketika ada orderan seperti ini ya di paling dekat itu kita bisa klik yang bagian minta order ya tapi untuk terkhusus orderan yang ada di bawah ini ya ini jangan diambil karena orderan sepertinya adalah orderan yang apa ya bisa dikatakan hoak lah ini bukan orderan beneran jadi kalau ada orderan kita lagi pemula ada orderan seperti ini jangan di diambil ya karena orderan seperti ini adalah apa ya ada indikasi penipuan maka kalau yang seperti ini jangan-jangan kita ambil ya seperti itu itu penting untuk driver-driver pemula ini kebetulan yang paling dekat ada nah, ini yang paling berpotensi ya bagi kita bagi kita kita ambil ya nah, ini teman-teman bisa klik yang di bagian minta order ya sebagai contoh seperti ini kita klik minta order nah, nanti kita tinggal menunggu apakah orderan kita ini diterima atau tidak seperti itu nanti kalau misalkan diterima akan muncul notifikasinya nah, kalau misalkan tidak berarti orderan kita itu sudah diambil sama orang lain karena disini kan drivernya yang bersaing cukup banyak gitu ya jadi kita harus bersaing dan juga harus cepat-cepatan dengan mereka nah, mungkin itu aja teman-teman hal dasar yang kita bahas yaitu tentang saldo ya dan juga tombol auto maksim dan cara menerima orderan dari maksim yang paling dekat mungkin nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya maka dari itu jangan lupa untuk teman-teman ya subscribe channel ini karena channel ini akan membahas seputar maksim ya bagi driver maupun penumpang jadi bagi kalian yang bersangkutan dengan maksim jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak mendapatkan informasi-informasi update dari channel ini selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati